Stasiun Pasar Senin, Jakarta mulai dipadati pemudik meski Hari Raya Idul Fitri masuk sekitar 2 minggu lagi. Sementara di stasiun Tawang Semarang, PT KAI menyiapkan 5 unit kereta tambahan dan di stasiun Malang tiket mudik lebaran telah terjual 60%. Berikut informasi selengkapnya. Meskipun Hari Raya Idul Fitri masih sekitar 2 minggu lagi, namun stasiun Pasar Senin, Jakarta Pusat telah dipadati pemudik. Selain murah, pemudik memilih mudik lebih awal agar tidak kehabisan tiket. PT KAI Dao P1 Jakarta menyiapkan hingga 1 juta tiket dengan lebih dari 1.500 keberangkatan. Ada pun syarat perjalanan yakni usia di atas 18 tahun, wajib sudah vaksin ketiga. Usia 13 hingga 17 tahun, wajib sudah vaksin kedua. Dan usia 6 hingga 12 tahun, jika belum vaksin harus memiliki surat keterangan dari puskesmas atau fasilitas kesehatan. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik ke kota Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama PT KAI menyiapkan 5 unit kereta api baru. Hal itu disampaikan Ganjar usai meninjau kesiapan stasiun Tawang dalam melayani mudik lebaran tahun 2023 Rabu Siang. Nah insya Allah sudah siap, kita pikir kira-kira tiket mulai tanggal 18 ke belakang habis. Jadi kalau yang 18 sebelumnya nampaknya mungkin masih ada. Dan kita menyiapkan tambahan kereta berapa waktu tadi? Total 5. Total 5 ada tambahan kereta yang disiapkan untuk tempat. Yang lain melintas di Semarang. Dan Alhamdulillah ini ada paket mudiknya penumpang plus sepeda motornya. Di samping menyiapkan unit kereta baru, Ganjar juga mensosialisasikan program kementerian perhubungan terkait pengangkutan sepeda motor di kereta api. Hasil kerjasama dengan PT KAI. Sementara itu tiket kereta api untuk mudik lebaran di stasiun Malang tujuan Bandung, Jakarta telah terjual 60 persen. PT KAI menyiapkan 8 rangkaian kereta setiap harinya. 3 di antaranya merupakan kereta tambahan. Total selama masa akutan lebaran di stasiun Malang kami siapkan berjumlah 98.367 tiket untuk selama masa akutan lebaran di tahun 2023 ini, khusus keberangkatan stasiun Malang. Sebelumnya pemerintah telah mengumumkan, cuti bersama lebaran dimulai pada tanggal 19 dan berakhir tanggal 25 April 2023. Tim Liputan, Ainews melaporkan. Tim Liputan, Ainews melaporkan.